Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianton, dan Anis Baswedan duduk satu meja bersama Presiden Jokowi dalam undangan makan siang di Istana Kepresidenan Jakarta. Tanpa didampingi cawa presnya, ketiga baca pres yang diusuk koalisi berbeda ini kompak mengenakan batik. Makan siang kali ini pun menjadi momen pertama ketiga bakal calon presiden hadir dan duduk bersama-sama. Berikut kita dengarkan keterangan ketiga baca pres yang pertama kalinya tampil bersama usai pendaftaran di KPU. Memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pil pres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Tadi ada yang nanya tadi, kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja. Gak janjian ya Pak? Gak janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi Abang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Kita semua ingin pemiliu yang baik, yang lancar, yang jangan ada, saya kira kita menuju ke sana semuanya. Kita berharap seperti itu semua. Rakyat berharap ya. Pak tentang Gibran dibahas atau di dalam Pak? Enggak. Mau masuk mobil? Boleh.